Intro Keajaiban adalah sesuatu yang gak bisa kita buat. Tangan Tuhan lah yang berperkara dalam setiap kehidupan kita. Nah dalam setiap perjalanan kehidupan kita ada banyak hal, proses yang kita alami. Sampai hari ini kalau dengan segala keberadaan kita, kita masih ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Kenapa demikian? Karena banyak hal terjadi dengan kehidupan kita. Sebut Anda usia 18-17 tahun, mungkin 19-20 tahun, banyak hal yang terjadi. Dan itu tidak lepas daripada tangan Tuhan, karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita gak mau terus mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita terus mengandalkan kekuatan kita, kita akan menjadi lemah. Kalau kita akan terus mengandalkan kekuatan kita, Firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mau mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan mengandalkan dia. Kita buka sama-sama di ulangan yang ke-32. Ulangan yang ke-32 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Amen. Saya bacakan untuk setiap kita di tempat ini. Tetapi, ayat yang ke-9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Jadi kita ini adalah bagian daripada Tuhan. Kata-kata tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yaakub ialah milik yang ditetapkannya. Kita adalah keturunan-keturunan daripada Abraham, ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakub. Katakan amin. Secara iman kita, kita kepercaya pada Allah yang sama. Ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakub. Yang disembah oleh mereka, itu adalah Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Oleh sebab itu, dikatakan Yaakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya, dia di suatu negeri di Padanggurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman Padang Belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dia. Dijagainya sebagai biji matanya. Itu siapa? Kita. Dilanjutkan, Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, kenapa sih dalam setiap kehidupan kita Tuhan? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kalau Tuhan memang perkasa. Seperti yang tadi kita nyanyikan, Allah yang perkasa. Walaupun Allah perkasa, kenapa hidupku seolah-olah naik turun, naik turun. Kenapa enggak dibikin aja semuanya itu jalannya itu mulus. Atau seperti apa yang aku harapkan. Seperti apa yang aku inginkan. Kenapa tidak seperti itu Tuhan? Nah kita melihat, ada hal yang harus kita pahami. Bahwa setiap kita yang pertama adalah kita didesain untuk menjadi umat Tuhan. Kita ini didesain untuk menjadi umat Tuhan. Tuhan dikatakan ada perjanjian. Ada perjanjian dikatakan bahwa di ayat yang ke-9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Kita ini adalah bagian daripada Tuhan. Ya'kub ialah milik yang ditetapkannya bagiku. Mari kita sadari bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Umat yang seperti apa? Ketika kita baca tadi, kita itu laksana Raja Wali. Umat Tuhan laksana Raja Wali. Jadi kita didesain untuk menjadi umat Tuhan yang kuat. Katakan sama-sama kuat. Kita bukan didesain seperti ayam. Yang ketika ada halilintar, yang ketika ada badai, dia akan mencari tempat persembunyian. Karena itu menakutkan bagi dia. Tapi kita didesain seperti Raja Wali. Kenapa Raja Wali? Karena Raja Wali itu kuat. Badai kehidupan atau badai yang terjadi itu tidak membuat Raja Wali sembunyi. Tetapi membuat Raja Wali tetap terbang, keluar, tetap terbang menghadapinya. Sadari bahwa setiap kita ini didesain untuk menjadi umat yang kuat. Katakan amin. Bukan umat yang lembek, bukan umat yang luser, bukan umat yang lari daripada kenyataan. Yang lari daripada proses. Bukan. Kita ini adalah dipanggil menjadi umat yang kuat. Seperti seekor Raja Wali. Ketika saya mengalami proses kehidupan, ketika badai itu datang. Saya berkata bahwa aku adalah Raja Wali. Ini harus dihadapi. Saya bukan pribadi yang mudah menyerah. Ada tantangan, tidak mudah. Setiap kita percayalah. Kita punya badai masing-masing. Setuju? Kita gak bisa berkata, wah enak ya hidupnya dia. Anda tidak tahu apa yang sedang dia alami. Kalau saya ceritakan badai saya, mungkin berbeda dengan badai anda. Berbeda. Masing-masing berbeda. Tetapi setiap kita akan menghadapi yang namanya badai kehidupan. Dan bagaimana kita menghadapinya. Di sini dikatakan bahwa Yaakub ialah milik yang ditetapkannya. Didapati dia suatu negeri di Padanggurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman Padang Belantara. Dikelilinginya dia. Dikelilinginya dan diawasinya. Dijagainya sebagai biji matanya. Kita ini adalah biji matanya, kita dipelihara. Bahkan dikatakan burung pipit yang kecil, yang cuma satu duit, satu speser. Harganya dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita. Kita adalah umatnya. Artinya ada perjanjian, ada kovenan, ada ikatan. Ada ikatan kita dengan Tuhan. Yang gak bisa kita tolak, yang gak bisa kita deny. Seperti seekor Raja Wali, yang gak bisa nolak bahwa dirinya seekor Raja Wali. Gak bisa menolak. Seekor Raja Wali walaupun dibesarkan oleh ayam, kita pernah dengar ceritanya ya. Tetapi tetap dia seekor Raja Wali, kita gak bisa nolak. Itu adalah perjanjian. Kalau kita hidup hari ini, kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini. Kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah berjanji, sudah mengikatkan perjanjian, kovenan bahwa kita adalah umat Tuhan. Oleh sebab itu sadari, berarti kalau demikian kita ini disesain untuk menjadi umat yang kuat. Jangan jadi anak muda yang lemah. Jangan jadi anak muda yang lembek. Mentalnya lari kalau ada masalah. Mentalnya letakkan kalau ada masalah. Kita adalah Raja Wali sudah ditakdirkan, sudah dipanggil, sudah didesain untuk menghadapi permasalahan. Permasalahan hidup apapun, permasalahan proses hidup apapun dalam setiap kehidupan kita. Aduh kak ternyata permasalahan hidupku terlalu berat, rasanya gak mungkin aku bisa menghadapinya. Kita lihat bahwa Tuhan itu mengawasi, melihat, memelihara, menjadikan kita biji matanya. Jangan pernah kita mau quit, kita mau menyerah dalam proses kehidupan kita. Army of God katakan kanan kirimu, kamu adalah umat yang kuat dengan percaya diri. Setiap kita adalah umat yang kuat, bahkan Tuhan berfirman pencobaan yang kamu alami itu tidak melampaui kekuatanmu. Berarti Tuhan sudah mengukur badai ini, kecepatan sekian. Intensitas demikian itu Tuhan sudah ukur untuk setiap kita. Tuhan tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena dia mengawasi, melihat, mengukur. Oleh sebab itu, apapun itu. Kita dipanggil, kita didesain untuk menjadi seperti seekor Raja Wali. Yang kuat, yang gagah. Ketika menghadapi permasalahan apapun, sekalipun kita salah. Saya mengajarin anak-anak rohani saya, kalau kamu salah gagahlah, minta maaf datang dengan rendah hati. Minta maaf, selesaikan permasalahanmu, bangkit, berdiri, tegakkan kepalamu dan berjalanlah dengan gagah perkasa lagi. Hadapi, semuanya itu dihadapi. Tidak bisa semuanya itu ditinggal saja, percayalah, tidak akan selesai. Anda akan masih ada di dalam, di titik yang sama, pergumulan yang sama. Itu harus dihadapi, harus ditaklukkan. Mari kita belajar bersama-sama, kalau kita dipanggil menjadi umat yang kuat, bangsa Israel itu tinggal di padang gurun. Maka di sini dikatakan, didapatinya di suatu negeri di padang gurun. Hidupnya itu tidak mudah, hidupnya itu tidak nyaman. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, dikatakan apa? Di sini dikatakan bahwa laksana Raja Wali yang menggoyang, bangkitkan sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Ketika Raja Wali itu masih kecil, ketika induk Raja Wali itu sudah tahu kapan saatnya Raja Wali ini untuk terbang, belajar untuk terbang. Maka sarangnya itu akan dibongkar, akan dicungkar balikkan, supaya anak Raja Wali itu keluar dari pada sarangnya, terus belajar untuk terbang. Ketika mau jatuh, belum sampai ke tanah, induk Raja Wali itu akan menangkap dengan sayapnya. Setiapnya dia akan taruh kembali, di taruh ke atas, dilakukan demikian sampai anak Raja Wali ini bisa terbang. Di sini dikatakan bahwa kenapa sih perlu menggoyang, bangkitkan sarangnya. Poin yang kedua, yang pertama kita didesain untuk menjadi kuat. Yang kedua adalah ada proses, ada proses yang disengaja oleh Tuhan untuk membuat setiap kita ini kuat. Ada proses yang sengaja, intensional, bukan gak sengaja loh ya, tapi sengaja Tuhan itu membuat kita tidak nyaman. Tuhan, sengaja Tuhan itu seolah-olah menciptakan masalah untuk apa sih? Ternyata untuk setiap kita belajar terbang, untuk menguatkan otot-otot sayap kita. Ternyata ada masalah-masalah yang sengaja Tuhan itu rancangkan, dalam tanda kutip masalah-masalah yang Tuhan itu rancangkan untuk setiap kita. Jangan cari-cari masalah dengan apa, dengan yang kita lakukan, kekonyolan yang kita lakukan mungkin ketidakbijaksanaan kita. Aku mau katanya kayu cari, biar kuat otot-ototku dengan masalah. Oke aku naik kendaraan bermotor, gak pakai helm di depan polisi, itu kan namanya konyol ya, itu gak perlu. Atau ini kan mal, oh biar aku ada masalah, kira-kira biar otot-otot sayapku kuat, aku masuk ke toko, terus ngambil barang, terus keluar, pasti anda ditangkap dan kena masalah. Benar? Bukan hal yang konyol demikian. Atau ada tugas dari sekolah, dari kampus, gak mengerjakannya biar dicari masalah, enggak begitu. Ada masalah-masalah tertentu yang Tuhan itu proses dalam setiap kehidupan kita. Eh kita ketemu dengan dosen yang sulit. Eh kita ketemu dengan teman yang sulit. Kita ketemu dengan keluarga yang hari ini belum mengasihi Tuhan, belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Eh ternyata keluarga ku sedang ada masalah perekonomian, papaku sedang ada masalah dengan pekerjaannya, itu tidak kita cari tapi datang, setuju? Itu gak kita cari tapi itu datang sendiri, dosen yang killer, dosen yang sulit. Masalah dengan keluarga finansial, keluargamu itu bukan kita cari tapi itu datang, faktanya demikian. Ternyata hal-hal seperti itu membuat kita untuk otot-otot kita, untuk kita terbang lebih tinggi lagi, iman kita semakin kuat. Katakan amin. Jangan anti dengan masalah dan jangan, saya selalu katakan kepada Army of God, jangan punya mental korban. No, kita ini adalah pahlawan. Bahkan kita ini adalah punya Allah yang perkasa. Bahkan punya iman yang kecil. Itu kita bisa menaklukkan gunung. Artinya kita punya Allah yang perkasa, Allah yang dasyat. Jadi kita jangan punya mental korban. Gak boleh merasa mengasihani diri, aku adalah orang yang paling malang sedunia. Sudah orang meninggalkan aku, aku dimarahin. Guruk, was tampor-tampor ditambah-tambahin gitu ya. Itu tidak akan membangun hidup kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita ini laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan sarangnya. Tuhan sedang menggoyang, bangkitkan, memutar balikan semua sarang kenyamanan kita. Kenapa sih Tuhan aku kemarin enak-enak hidupku seperti ini, kenapa dibuat seperti ini sekarang ini gak lebih enak. Ternyata Tuhan sengaja untuk melatih kita untuk terbang lebih tinggi lagi. Saya pernah ngalamin, saya gak melakukan sesuatu tetapi ikut kena masalah. Pernah begitu, gak melakukan sesuatu tetapi kenapa ikut-ikut ketarik-tarik masalah orang. Ketika merenung ini kenapa ya, apa yang salah. Saya gak sedang cari-cari masalah loh, saya tuh menghindar ada masalah kok bener gak ya. Sudahlah sebisa mungkin kita itu menjadi anak yang tertib, yang ikut aturan gitu ya. Tidak usah melanggar hal-hal yang sebisa mungkin, sebisa mungkin saya gak sempurna. Anda akan ketemukan juga hal-hal yang saya lakukan mungkin tidak seperti itu. Tapi sebisa mungkin tetapi masih aja kena masalah. Masih ada, masih aja tiba-tiba badai itu datang. Tapi ternyata ketika saya merenungkan ini, supaya kamu tidak nyaman dan akan dipersiapkan sayap untuk terbang lebih tinggi lagi. Katakan amin. Apapun permasalahan kita saat ini, Tuhan sedang melatih kita. Laksana Raja Wali mengoyang bangkitkan sarangnya melayang-layang di atas anaknya. Ketika anaknya belajar untuk terbang, ini berbicara mengenai Tuhan mengembangkan sayapnya menampung seekor ketika kita tahu kita sudah kehabisan tenaga. Tuhan tahu ketika kita sudah kehabisan tenaga, sudah rasanya itu sudah gak berdaya lagi. Dia tampung dengan sayapnya, dia angkat lagi. Tuhan gak meninggalkan kita, waktunya itu tepat, timingnya itu tepat. Percayalah. Dia tahu kapan menuki harus menyelamatkan kita, dia tahu. Gak perlu diajarin Tuhan kita. Dia mengerti benar bagaimana cara menolong setiap kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan ini. Ada proses yang sengaja Tuhan rancangkan untuk setiap kita, supaya kita menjadi kuat. Amen. Yang berikutnya disini dikatakan adalah di ayat yang ke-11. Selanjutnya mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada ala asing menyertai dia. Kata-kata mendukung di atas kepaknya. Sumber kekuatan kita itu cuma ada dalam Tuhan. Amen. Tuhan itu support sistem kita. Kadang-kadang kalau ada orang, wah kita senang sekali, saya senang lihat kalau ada orang yang lulus gitu ya. Ada foto teman-temannya, ini support sistem gitu, terus ngasih apa gitu ya. Sadari bahwa ada support sistem yang mendukung kita kapanpun itu adalah Tuhan kita. Melegahkan sekali ketika dan mendukung di atas kepaknya. Melegahkan sekali bahwa ternyata Tuhan itu men-support kita, mendukung kita, menolong kita. Enggak cuma menolong kita, tapi men-support sumber kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Amen. Kita lihat sama-sama di Yesaya 40 ayat yang ke-28. Ini adalah pribadi yang men-support kita, yang mendukung kita. Ayat yang ke-28, tidak tahukah, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kalau kita bisa lelah, kita bisa lesu, kita bisa menyerah, rasanya pengen menyerah. Tetapi Allah kita, Allah tidak lelah, tidak lesu, tidak terduga pengertiannya. Tiba-tiba dia menuki, tiba-tiba dia mau menyelamatkan kita. Menggoncangkan kita lagi, mengeluarkan kita lagi, melatih kita untuk menjumpai yang namanya badai. Tidak terduga pengertiannya. Nah, pertolongan Tuhan itu berbagai macam cara akan kita terima. Jangan, jangan persempit caranya Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, oh cara Tuhan menolong aku dengan cara seperti ini, dengan cara A. Mungkin pemikiran kita demikian. Tetapi, tidak terduga pengertian Tuhan. Caranya Tuhan itu beda-beda. Ketika Tuhan menolong si A dengan caranya, mungkin si B ditolong Tuhan dengan cara yang lain. Atau mungkin masalahnya sama ini, dengan kehidupan kita. Mungkin dengan finansial. Tuhan kemarin tolong aku, untuk aku bayar SPPS kuliah. Tuhan kasih berkat melalui saudaraku. Mungkin kali ini juga nih, belum tentu. Bisa dengan cara yang lain, Tuhan itu memberkati kita. Berkat itu enggak hanya sekedar materi yang Tuhan berikan loh. Kesehatan, kesempatan, benar ya. Keluarga yang mendoakan kita, itu berkat. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengasihi kita, itu berkat. Itu berkat. Jangan persempit caranya Tuhan. Karena Tuhan itu bahkan menciptakan bumi dari ujung sampai ujungnya. Jadi caranya akan sangat-sangat macam-macam sekali. Dikatakan, selanjutnya ya di Yesa yang 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang men-support, yang menjadi sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh, tersandung. Bisa kita capai orang-orang muda. Bisa. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sangat jelas bahwa caranya bagaimana. Bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Betul. Dikatakan bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dengan cara apa? Kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan dengan cara. Ayat yang berikutnya. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan baru. Hari ini kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Sepanjang kita sound and mohon ibadah hari ini. Kita banyak waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Menyembah pujian pengagungan kepada Tuhan. Supaya setiap kita mendapatkan kekuatan baru. Bukan hanya sekedar saat ini. Ketika kita mulai lelah. Ketika kita mulai lemah. Ketika kita merasa tidak berdaya. Ambil waktu. Ambil waktu untuk berdiam diri. Menanti-nantikan Tuhan. Bukan cuma berdiam diri dan menanti-nantikan Tuhan. Tuhan diam aja gitu. Enggak ya. Bawa hati kita. Merindukan Tuhan. Nyatakan. Kita bisa mengangkat pujian. Bersorak-sorai. Kita bisa membawa satu penyembahan kita kepada Tuhan. Orang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan artinya itu berharap sesuatu datang. Benar ya. Saya menanti-nantikan orang nih tadi janjiannya. Jam tujuh. Saya menanti-nantikannya. Mulai dari setengah tujuh. Saya berharap dia datang. Saya menanti-nantikannya. Ada proses. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan. Aku rindu. Tuhan lawat aku ya. Aku menginginkan Tuhan. Aku mau menjumpai Tuhan. Itu menanti-nantikan. Di sana akan dapat apa? Kekuatan baru. Oleh sebab itu army of God sadari. Yang pertama kita didesain menjadi umat yang kuat seperti apa? Raja Wali. Yang kedua ada proses yang disengaja Tuhan. Untuk merencanakan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga sumber kekuatan kita adalah apa? Di dalam Tuhan. Jangan cuma charge roh kita. Charge jiwa kita. Hanya hari minggu saja. Atau hanya CIG saja. Tapi setiap hari kita mau menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Di sanalah. Setiap kita akan mengalami kekuatan yang baru. Dan dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kemarin saya ceritakan. Raja Wali itu akan terbang tinggi. Melihat, matanya melihat kepada matahari. Dia akan terbang tinggi. Karena matanya punya selaput yang bisa berlapis-lapis. Sehingga cahaya matahari itu bisa dihadapin. Kalau ada burung gagak yang mengganggu dia. Yang suka matokin badannya di atasnya gitu ya. Dia gak ambil pusing. Sudah biarin aja. Yang penting dia terbang tinggi. Melihat ke matahari. Sampai titik tertentu. Burung gagak itu akan jatuh sendiri. Karena diri ketinggian tertentu. Oksigen sangat tipis dan burung gagak tidak bisa hidup di sana. Permasalahan hidup kita. Akan berjatuhan. Akan selesai. Akan selesai. Akan meninggalkan kita. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu. Mari sama-sama. Bawa hati kita. Untuk gak cepat-cepat kalau nyembah Tuhan. Menginginkan hadirat Tuhan. Itu hanya sekedar formalitas. Acara, ibadah. Bukan. Tetapi dari hati yang sungguh-sungguh. Aku mau menanti-nantikan Tuhan. Aku mau lebih dalam bersama dengan Tuhan. Amen. Karena di sana ada kekuatan baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.